Biasa pemerintah kota Cimahi memperlakukan penerapan kendaraan ganjil genap pada selasa pagi. Kedati hanya diperlakukan satu ruas jalan saja dengan durasi lama yaitu pukul 8 hingga 16 waktu Yusya Barat. Pemberlakuan ganjil genap tersebut untuk menekan mobilitas warga menuju pusat kota seiring dengan PPKM level 3 yang diperpanjang oleh pemerintah. Di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang kembali diperpanjang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah kota Cimahi menerapkan pemberlakuan kendaraan ganjil genap di jalan Gandawijaya kota Cimahi selasa kemarin. Meski hanya satu ruas jalan namun durasi pemberlakuan ganjil genap cukup lama yaitu pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan tanggal berlaku hari ini, maka kendaraan ganjil tak bisa melintas ke jalan Gandawijaya sehingga harus melewati jalan Sisingamangaraja. Terlihat sejumlah pengendara masih banyak yang salah mengambil lajur ganjil genap, padahal aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan dinas perhubungan sudah memasang papan pemberitahuan. Dari evaluasi kelima hari itu, kita akan laksanakan ditetapkan dari hasil dari rekarakan itu, rekarakan TNI, dan Pol PP bahwa ganjil genap akan kita laksanakan di Cimahi satu ruas jalan dari jalan Gandawijaya depan Mall Cimahi sampai ke alun-alun. Ini dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pemberlakuan ganjil genap diberlakukan dengan tujuan mengurangi mobilitas warga ke arah pusat kota Cimahi. Apalagi ruas jalan Gandawijaya hingga jalan Jenderal Amir Mahmud banyak pertokohan termasuk alun-alun kota Cimahi. Pemberlakuan ganjil genap tersebut seiring dengan diperpanjangnya PPKM level 3 oleh pemerintah.